Nah, karena tamu yang satu ini, kita tidak boleh berbicara apa-apa. Ini waktu saya ke gereja, di hari minggu dia bukannya ke gereja, malah duduk-duduk di LNP, begitulah setiap minggunya, ya kan Woy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini saya kedatangan tamu, tamu saya ini ya, Denny Nasrani. Tamu saya itu banyak banget jenisnya Mas Rani, yang Kristen, kami toleransi antar agama asal intoleransi satu-satunya lain, saya muslim. Tamu saya itu banyak, tapi tamu-tamu yang lain itu Nasrani, Nasrani yang taat. Mereka rajin dan alih itu berkata-kata-kata. Nah, karena tamu yang satu ini, kita tidak boleh berbicara apa-apa. Ini waktu saya ke gereja, di hari minggu dia bukannya ke gereja, malah duduk-duduk di LNP, begitulah setiap minggunya, ya kan Woy? Dia selalu duduk di LNP kalau hari minggu, dengan alasan, berbagai macam alasan. Dan hari ini kita mau cukur rambutnya ala-ala untuk berapak ke gereja, mau dicukur mereka apa Woy? Man-pun. Men-pun. Men-pun. Oke, ini rambutnya kan bisa diletak gondrong. Ini tamu ini sudah sering banget, ini yang dilulusin, diwarnai, dipendekin. Dia ini menjadi tamu di sini, ini gaji masih SMA. Sekarang lu, udah bekerja? Udah. Dia sekarang owner bengkel terbesar di Batu Haji. Apa yang bengkelnya? Tepaspan. Apa? Tepaspan. Tepaspan. Pokoknya bengkel mobil terbesar di Batu Haji, Atau ini yang punya. Kalau kalian cari siapa yang gak tau di Batu Haji, bengkel mobil terbesar di Batu Haji, di daerah, dekat depan winner tuh. Samping winner ya, kok ya? Iya. Seluruh mobil-mobil besar, mobil-mobil gede tuh larinya ke dia. Mudah-mudah gini, entrepreneur sukses. Kita lihat dulu. Samping kanan-kirinya. Ini, seperti ini ya. Nah, kita akan buat rambutnya ini model men-bun. Men-bun, kita tadi ya. Men-bun, men-bun, men-bun. Apalah yang bisa jadi rambutnya ini atas ini modi. Oke, kita mulai. Kita ikat dulu rambutnya. Oke, rambutnya dipersisir dulu, guys. Kita ikat dulu rambutnya. Kita beri pola yang sangat teratur dan terarah. Kita ikat dulu rambutnya. Dari area 1-nya ke area 3-nya ya. Ini namanya area 4. Kita ikat dulu rambutnya. 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 lalu dari atas area 1 dan 2 ini kita ambil supaya lagi menggunakan langsung aja nol nolnya pakai nol ini ya nol turun menggunakan clipper bukan nol trimmer ataupun sepot ini saya menggunakan clipper sama sekali kita langsung menggunakan nol trimmer lalu kita gunakan nol koma lima ataupun sedengah ya untuk menyelamatkan gradasi kebatian area 3 biar langsung biar manis dan indah dilihat mata lanjut setelah langsung dan manis dan mata seperti ini bisa dilihat ini ini nah kita langsung mainkan saja dan memudahkan trimmer ini jangan dinanti-nanti oleh para pencukul yang emas gua termasuk persatunya ayo gampang banget nih siut 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 setelah ambil itu ambil deh ini nah udah kelihatan kan guys bisa dilihat oke ini dia hasilnya tinggal kita rapi-rapikan saja bagian area 1 ke area 2 nya menggunakan nol nol turun ini seperti ini guys dia akan dilangsang lagi nah setelah kita dapat seperti ini ini kita ambil langsung merapikan kembali bagian-bagian sini nih ini tidak usah dia soalnya di sini lalu kita bentuklah kepalanya bagian samping yang di sini 1 2 langsung lagi lagi 1 2 langsung setelah itu harusnya kita kasih sabun tapi ini tidak usah ini adalah langsung aja kita pakai siret kita siksa dia karena dia hari ini menipu nenek dan omahnya harusnya dia tetap beribadah tapi dia malam lain kemari langsung saja kita ambil dan mulai perasaan selamat menikmati depannya siang ini dirapikan mbak Koy ini dulu tuh di tiga sini ha? angkat boleh jangkut juga dibuang komis juga yang semulanya jangkut ales jenet berubah menjadi tambah dan ganteng oke kita lanjut ke sini ya kita rapi-rapi-rapi kita buka gimana siang ke gereja atau masih mau nompong di sini juga di sini juga nah oke sekarang kita mau tanya-tanya sama bangsa Franciscus gimana rambutnya setelah dibuat seperti ini bagus bagus-bagus ini muk tunduk 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 sudah berapa lama ke RRP Babersok? 35 tahun jadi ini sejak jadi owner apa namanya? owner bengkel nomor 1 dibuat wajib apa perasaannya? bahagia sekali apa? bahagia bahagia berapa sih sekali ngebengkel di tempat bos? kalau benerin man mobil ban mobil mobil banyak tergantung paling murah paling murah 30 paling mahal paling mahal tergantung 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 nambah paling mahal berapa? kalau nambah kalau nambah paling mahal itu 600 ribu 600 ribu itu nambah 8 nambah itu oke thank you boy dadah oke guys jangan lupa datang ke RRP Babersok tempat sederhana semua treatment ada dan ini tempat untuk apa namanya? treatment disini ya masih berantakan guys masih berantakan masih berantakan treatmentnya belum dihidupin oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati